Hambukong jilid 21 tamat. Begitu cepat serangan itu sehingga dalam sekejap saja ujung pedang dan cairan berbisa itu sudah berhambur sampai di depan matlam Kiong Peng. Disinilah Lam Kiong Peng memperlihatkan kemahirannya, secepat kilat ia mendoyong ke belakang, bahkan kedua kaki beruntun menendang pergelangan tangan lawan. Cairan berbisa munerat lewat ke sana, terpaksa juga Tong Goan menarik kembali pedangnya. Sambil menggeliat ke samping dapatlah Lam Kiong Peng menegak kembali. Tong Goan hanya tercengang sejenak, serem tak ia membentak dan menubruk maju lagi, pedangnya yang berbentuk aneh segera membacok lagi. Mendadak terdengar Bi Pek Hiang dan Tik Yang juga membentak sambil menerjang maju, serem tak mereka pun menyerang. Dikerubut tiga lawan tangguh, seketika Lam Kiong Peng merasa kerepotan, hanya beberapa jurus saja keringat sudah memenuhi dahinya. Lam Kiong Peng menjadi nekat, sambil menggertak, tangan kiri menghantam Bi Pek Hiang, pedang di tangan kanan terus menyabat sehingga ketiga lawan terdesak mundur. Selagi ketiga orang JTU melenggong, Lam Kiong Peng lantas mengangkat tinggi pedangnya dengan kedua tangan, dengan sikap tegak beringas ia berteriak. Keparat, biarlah hari ini kubereskan kalian. Walaupun tidak gentar melihat sikap kalap anak muda itu, tapi Tong Goan terus menerjang maju lagi, begitu pula Tik Yang dan Bi Pek Hiang serentak juga menyerang. Dengan kedua tangan memegang pedang sekali bergerak tiga jurus, ia tahan serbuan ketiga lawan, menyusu lagi sekaligus menyerang tiga kali, ia keluarkan ilmu pedang sin leong capek, sik yang liai, mau tak mau ketiga lawan terdesak mundur lagi dua tindak. Pada saat itulah mendadak terdengar lagi suara bentakan nyaring orang perempuan, tertampak Yap Menjing dan Iloh menerjang tiba, sesudah berhadapan, tanpa bicara lagi mereka terus mengerubuti Lam Kiong Peng. Hi, Nona Yap dan Nona Ih, masa kalian tidak kenal lagi padaku seru Lam Kiong Peng. Peduli siapa kau, sekarang kami adalah majikan di Lemsan Piat Yap, perkampungan Gunung Selatan, sini siapapun dilarang main gila di sini, seru Iloh. Sembari bicara ia terus menghantam pula, Lam Kiong Peng menangkis serangannya sambil berkata, kenapa kalian tidak terima penjelasanku? Tidak perlu penjelasan, serahkan nyawamu teriak Yap Menjing sambil menyerang terlebih gencar. Tik yang juga tidak tinggal diam, ia pun menubruk maju dan ikut bertempur. Di bawah kerubutan orang banyak, apalagi oleh kedua Nona yang dikenalnya dengan baik, setika ia tidak dapat balas menyerang secara ganas, ingin melepaskan diri pun sulit. Terpaksa ia keluarkan kepandainya untuk bertahan melulu. Pada saat itu Tong Goan bertiga sudah mengundurkan diri ke dalam, terdengar suara tertawanya yang menusuk telinga. Sejenak kemudian, Lam Kiong Peng kembali terdesak ke tengah ruangan, setelah bertempur sekian lamanya betapa kuat tenaganya juga mulai lemas, ia mendah mandi keringat dan lelah, gerak-geriknya mulai lamban, jelas tidak tahan lagi. Di dalam kamar tahanan berlapis baja sana kawanan pengemis Yeuleng Kun Kai sedang berdaya untuk meloloskan diri, namun tetap tidak menemukan sesuatu jalan, semuanya cemas dan gelisah. Sekonyong-konyong atap kamar tahanan itu berbunyi keriat-keriut kawanan pengemis saling pandang dengan bingung dan mendungat. Tertampak sepotong papan besi pada langit-langit kamar sedang tersinkap pelahan, dari situ terjulur seutas tali. Sung Cheong terkejut dan bergirang, cepat ia berseru, ayo cepat. Segera ia mendahului melompat ke atas, tali itu dipegangnya terus merambat ke atas sehingga menerobos keluar. Setiba di atas, segera dilihatnya di samping ruang berdiri seorang setengah umur berwajah putih dan berperawakan sedang, mukanya kaku dingin. Sung Cheong tidak kenal orang ini, tapi dapat diketahuinya tentu orang inilah yang menolongnya keluar. Segera ia memberi hormat dan menyapa, banyak terima kasih atas pertolongan Anda, budi kebaikan ini takkan kami lupakan. Sementara itu kawanan pengemit berturut-turut sudah melompat keluar dan berdiri di gamping Sung Cheong. Ihang melangkah maju dan memberi hormat kepada orang itu, lerunya, sungguh kaipang utang budi atas pertolongan Anda, entah bolehkah mengetahui nama Anda yang mulia. Dengan kaku orang itu menjawab, aku cuma diminta oleh Tian Ah Totiang untuk menolong kalian, bila mana kalian mau berterima kasih boleh katakan saja kepada dia. Tian Ah Totiang, Ihang bergumam dengan heran. Rasanya kami tidak kenal padanya. Aku tidak urus kalian kenal dia atau tidak, tujuanku menolong kalian keluar juga ada suatu permintaan, kata orang itu. Silakan bicara saja, asalkan kami sanggup tentu akan kami laksanakan, jawab Sung Cheong. Kalian kenal Lam Kiong Peng? Sung Cheong mengheleng, tapi Ihang lantas berkata, rasanya pemahku kenal dia. Saat ini dia juga terancam bahaya, hubungannya denganku sangat erat, tapi lantaran kedudukanku pribadi tidak leluasa untuk tampil menolongnya sehingga terpaksa ku minta bantuan tenaga kalian, tutur orang itu. Mungkin kalian tidak tahu siapa diriku. Kami tidak tahu, kata Sung Cheong. Aku adalah majikan yang sesungguhnya dari Lemsan Piat Yap ini, kata orang itu. Kejut dan heran kawanan sengemis itu, seketika mereka tidak bersuara. Dengan serius lelaki setengah umat itu berkata pula, aku masih ada urusan penting lain dan tidak dapat tinggal lama di sini, ku harap kalian tidak lupa pada janji kalian. Lam Keong pemberada di mana sekarang tanya Ihang. Orang itu mengeluarkan sepucuk surat dan diserahkan kepada Sung Cheong, katanya, saat ini dia sedang bertempur mati-matian di ruangan depan sana, silakan kalian menyusul ke sana dan berikan surat ini kepadanya. Sesudah surat ini dibacanya hendaknya kalian melindungi dia meninggalkan tempat ini. Hanya sekian saja pesanku, urusan selanjutnya diharapkan bantuan kalian sepenuh tenaga. Habis berkata ia lantas melayang pergi. Sung Cheong dan Ihang saling pandang sekejap, segera Ihang berseru, ayo berangkat. Segera ia mendahului berlari ke ruangan depan. Dalam pada itu pertarungan di ruangan depan masih berlangsung dengan sengit. Lam Keong Peng sudah mandi keringat dan terdesak ke pojok oleh ketiga pengerugutnya. Sambil membentak Ihang terus menerjang ke tengah kalangan pertempuran, dengan jurus Xing Sojian Kun atau menyapu seribu prajurit, langsung ia serampang pinggang Tik Yang dengan tongkatnya. Melihat munculnya kawanan pengemistik yang terkejut dan bingung, tahu-tahu tongkat bambu Ihang sudah menyerampang tiba dengan dahiatnya, terpaksa ia melompat mundur. Saat itu sung Cheong juga sudah memburu maju, kontan Iyap pun serang Yap Menjing. Seketika daya tekan terhadap Lam Keong Peng menjadi ringan, begitu mendesak mundur Yap Menjing, sung Cheong lantai menyodorkan surat itu kepada Lam Keong Peng lambil berseru, Surat untukmu, terimalah. Lam Keong Peng lenggong bingung, tapi diterima juga surat itu. Pada saat itu kawanan pengemis juga sudah menyerbu ke dalam, dua di antaranya menerjang Ihloh, tapi bagian yang diserang mereka hanya tempat yang tidak fatal, paling-paling hanya untuk membuatnya pingsan. Tong Goan dan Bi Pek Hiang yang telah mengundurkan diri juga kaget demi melihat datangnya kawanan pengemis, cepat mereka memburu maju lagi menyambut serbuan para pengemis. Pertempuran sengit seketika terjadi di ruangan besar itu. Sejenak kemudian dari luar membanjir tiba juga kawanan lelaki berseragam hitam. Melihat keadaan tidak menguntungkan, cepat Song Cheong mendesak mundur Tik Yang, berbareng is berteriak kepada Lam Keong Peng, lekas buka dan baka surat itu. Meski di tengah ruangan terjadi pertempuran gaduh, namun sementara ini Lam Keong Peng malah tidak mendapatkan lawan, cepat ia membuka sampul dan membaca suratnya, ternyata isinya berbunyi, jiwa ibumu terancam bahaya, lekas pergi ke tepi timur Tai Oh dan mencarinya di liu inceng, kalau terlambat mungkin bisa gawat, lekas berangkat. Penanda tangan surat itu ialah bantat. Lam Keong Peng merasa sanksi, tapi tulisannya memang dikenalnya tebagai tulisan tangan bantat. Seketika ia terkesima dan tidak tabu apa yang harus dilakukannya. Melihat anak muda itu berdiri mematung, Song Cheong teringat kepada pesan lelaki setengah umur sebelum pergi itu, segera ia membentak, apa yang tertulis dalam surat itu, kenapa engkau merasa sanksi? Inilah saatnya jika harus pergi dari sini. Siapa yang menyerahkan surat ini kepada muta ayah Lam Keong Peng? Sekaligus Song Cheong menyerang tiga kali sehingga Yap Menjing terdesek mundur, berbareng ia menjawab, ku terima dari seorang lelaki setengah umur yang berwajah kaku dingin. Siapa namanya tanya Lam Keong Peng pula dengan kening bekernyit. Aku tidak tahu, ia cuma bilang surat itu berasal dari Tian Ah To Tiang, jawab Song Cheong. Mendengar nama Tian Ah To Tiang atau Imam Gagak, seketika berubah air muka Lam Keong Peng, sebab Tian Ah To Tiang memang betul dan tak adanya. Seketika Lam Keong Peng merasa sedih dan gelisah, teriaknya, terima kasih atas bantuan kalian, budi kalian takkan ku lupakan gelama hidap. Karena ada urusan penting, maaf ku tinggal pergi dulu. Mau pergi lekas pergi, tidak perlu banyak omong, seru Song Cheong mendongkol. Tanpa ayah lagi Lam Keong Peng berlari keluar. Namun Tong Goan tidak tinggal diam, segera ia hendak menubruk maju untuk mencegat. Tapi kawanan pengemis juga serentak menyerangnya sehingga dia terpaksa melompat mundur lagi. Tampaknya segera Lam Keong Peng akan lari keluar ruangan itu, cepatik yang berteriak memberi perintah, cegat orang itu. Serentak kawanan lelaki berseragam hitam merintangi jalan lari Lam Keong Peng. Namun anak muda itu tidak sabar lagi, pedang berputar dan menyerang tanpa kenal ampun, terdengar suara jeritan ngeri di sana-sini. Seketika beberapa orang dirobohkan, ia terjang keluar meninggalkan pertempuran sengit yang masih berlangsung. Seng Surya sudah hampir terbenam, cahaya senja indah menghias langit. Di restoran merangkap Hotel Hong An Lo Tiam di kota Oh Iu yang terlelak di utara Provinsi Chiat Kang, di sebuah meja yang dekat pintu masuk saat itu berduduk seorang pemuda cakap dan gagah didampingi dua orang kacung berusia lima belasan. Pemuda cakap itu berdandan ringkai dan menyandang pedang matu besar dan alis tebal, di antara kegagahannya kelihatan rada murung. Meski dihadapannya sudah siap santapan lezat dan arak sedap namun tampaknya dia tidak memafsumakan dan kelihatan menangung rasa sedih. Dia bukan lain daripada Chiantong Lai, murid Kunlun Pai yang baru saja mulai terjun ke dunia Kang Au. Kedua kacung yang mengiringi dia adalah Pek Ji dan Giyok Ji. Chiantong Lai memegangi cawan arak dan lupa minum, sebentar-sebentar menghela nafas. Kiranya dia sedang rindu kepada Bwe Kim Soat yang sekali pandang telah menawan hatinya. Sudah hampir setahun mereka berpisah, meski ketika bertemu dulu Bwe Kim Soat tidak menyatakan perasaannya, tapi juga tidak bersikap jemuk kepadanya. Chiantong Lai yakin dengan tampang sendiri dan kungfunya yang tinggi cukup memenuhi syarat untuk merebut hati si nona, akan tetapi Bwe Kim Soat justru tak acuh kepadanya. Hal ini membuyarkan impiannya yang pemah dibayangkannya dengan muluk-muluk. Melihat majikannya mengelamun dengan murung, Giyok Ji dan Pek Ji ikat jemas. Padalah at itulah tiba-tiba datang seorang sastrawan setengah baya berbaju panjang wama putih, pada bahu kanan berpegangan seorang gadis jelita dengan rambut terurai. Di siang hari dan di depan umum seorang gadis menggemblok di pundak seorang lelaki dan masuk ke hotel yang banyak tamu ini, tentu saja membuat setiap orang yang melihatnya lama gempar membicarakannya. Waktu Chiantong Lai berpaling, serem tak ia berdiri dan menyapa, aha, Y.I.M. Heng kiranya, selamat bertemu pula. Kiranya Saitrawan setengah umur ini adalah Y.I.M. Hengpeng yang membawa lari B.W.E. Kim saat itu, ia menoleh dan menyengir setelah mengenali Chiantong Lai. Jawabnya hambar, eh, kiranya Chiantong Lai, selamat bertemu. Kenapa Y.I.M. Heng membawa? Belum lanjut ucapan Chiantong Lai segera Y.I.M. Hengpeng memotong, ah, dia saudara misanku, badan lagi kurang sehat dan harus kuantar pulang maka terpaksa tidak kupikirkan sopan santun lagi. Dengan sorot metu yang agak buram karena banyak minum arak, Chiantong Lai coba mengamat-amati B.W.E. Kim saat yang tertutup oleh rambutnya yang panjang itu. Walaupun tidak terlihat jelas wajahnya, tapi dari garis tubuhnya dapat diketahui pasti seorang gadis cantik, malahan terasa sudah dikenalnya. Dengan kening bekemiit Chiantong Lai berkata, eh, sanak tau darah Y.I.M. ini rasanya seperti pemah kulihat. Berdebar hati Y.I.M. Hengpeng, ia sengaja menjawab dengan tak ajuh. Saudara ini memang sering juga berkelana di dunia kangau, bisa jadi pemah kau lihat. Pada saat itulah tiba-tiba B.W.E. Kim saat mengigau, peng, pengcilik. Meski lirih suaranya tapi cukup jelas terdengar oleh Chiantong Lai, walaupun sangsi, namun tak terpikir olehnya bahwa justru gadis inilah B.W.E. Kim saat yang dirindukannya itu. Cepat Y.I.M. Hengpeng mencari alasan akan mengantar pulang saudaranya dan langsung masuk ke kamam ya. Dengan sangsi Chiantong Lai berkomat kamit pula, aneh, seperti pemah lu lihat dia, juga suaranya. Tiba-tiba B.I.G. berkata, Kongcu, tidakkah kau lihat Nona yang sakit itu seperti Nona B.W.E. Hus, jangan sembelarangan omong, ujar Giyok Ji sambil menarik kawannya. Tapi B.I.G. lantai mengemel, memang betul kulihat dia serupa Nona B.W.E. Hati Chiantong Lai tergetar, mendadak ia pegang pundak B.I.G. dan menegas, kau bilang apa? Coba ulangi. B.I.G. menjadi takut, jawabnya dengan tergagap, hamba titik hamba bilang Nona tadi seperti titik seperti Nona B.W.E. Ah, pintar juga kau, seru Chiantong Lai. Tapi ia lantas menggileng kepala, namun bukan, bukan dia. Ken titik kenapa Kongcu tidak coba menjenguknya ke sana ujar P.W.E.G. Ucapan ini menyadarkan Chiantong Lai, katanya, betul, kenapa tidak kulihat dia lagi? Tanpa pikir lagi ia terus berlari menuju ke kamar Y.I.M. Hangpeng dan mengetuk pintu. Waktu pintu dibuka dan melihat pendatang adalah Chiantong Lai, seketik air muka Y.I.M. Hangpeng berubah, ia coba tanya, ada urusan apa Chien Heng? Oh, baru saja teringat olahku tentang penyakit sanak keluarga Y.I.M. Hangpeng, jelek-jelek siyaute pemah belajar ilmu pengobatan, kalau mau dapatku bantu. Titik. Tanda petik. Ah, mana berani ku bikin repot Gian Heng, selaya Y.I.M. Hangpeng sebelum habis ucapan orang. Piawomo aiku ini hanya masuk angin saja, sebentar lagi juga sembuh. Pada saat itulah kebetulan B.W.E. Kim Soad membalik tubuh dan mengigau pula, peng, pengcilik. Walaupun mukanya sebagain tertutup oleh rambut namun sekilas Chiantong Lai dapat melihatnya memang mirip benar dengan B.W.E. Kim Soad. Tentu saja ia tambah sangsi, bentaknya, dia menyebut pang siapa? Dari mana ku tahu siapa yang dimaksudkannya ujar Y.I.M. Hangpeng dengan tertawa. Tentu lam Kiong Peng yang dimaksudkannya, ah, betul, dia memang nona B.W.E. adanya, seru Chiantong Lai sambil menyelingap ke dalam kamar dan bermaksud mendekati nona yang berbaring di tempat tidur itu. Tentu saja Y.I.M. Hangpeng tidak tinggal diam, cepat ia mendorong dengan kedua tangannya sambil membentak. Hendaknya tahu aturan sedikit, Chiantong Heng. Hektometer, apa maksudmu menawan nona B.W.E. ke sini dan perat Chiantong Lai lambil mengelak, menyusul sebelah kaki lantas menendang. Dan begitulah kedua orang lantas taling gemrak, baru belasan jurus, mulailah Y.I.M. Hangpeng merasa kewalahan, dahi sudah penuh keringat, napas pun tersengal. Chiantong Lai menyerang terlebih gencar dan ganas. Mendadak Y.I.M. Hangpeng mengeluarkan kipasnya dan balas menyerang. Hektometer memangnya bisa apa dengan kipasmu itu E.J. Chiantong Lai. Y.I.M. Hangpeng diam saja, kipasnya terbentang dan merapat ingi, jeret, mendadak ia menutup. Hahaha Chiantong Lai tertawa ejek, dalam dua puluh jurus akan ku bikin kipasmu terlepas dari tanganmu. Habis bicara mendadak kedua kakinya menendang secara berantai, Y.I.M. Hangpeng terkejut, cepat ia tarik kembali kipasnya sambil melompat mundur. Dengan tertawa dingin segera Chiantong Lai hendak menubruk maju tapi pada saat itulah leorang telah menibentak, berhenti. Pintu terbuka dan masuk tah tiga orang. Chiantong Lai tidak kenal ketiga pendatang ini, tapi air muka Y.I.M. Hangpeng seketika berubah dan diam-diam mengeluh. Kiranya mereka ini adalah San Tiong Giyok dari Kun Motu beserta kedua kakek dari kesepuluh jago pengawalnya yang masih tersisa, yaitu Koset dan Wigan. Sambil tertawa San Tiong Giyok mendekati Y.I.M. Hangpeng dan menegur, nah, coba sekali ini apakah dapat kau kabur lagi? Chiantong Lai tinggi hati dan angkuh, ia tidak tukar terhadap sikap San Tiong Giyok itu, segera ia membentak. Kalian main terobos kesini, bahkan bicara dengan kasar, sesungguhnya apa kshandakmu? Hektometer, memangnya mau apa? Ingin campur urusanku jawab San Tiong Giyok tidak kalah angkuhnya. E.H., jangan ribut dulu rasanya urusan ini semuanya punya andil, seru Y.I.M. Hangpeng mendadak. Tentu saja Chiantong Lai tidak mengerti, apa artinya ucapanmu? Y.I.M. Hangpeng menyeringai, jawabnya kan kita bertiga satu tujuan, kau minta B.W.E. Kim Soat, dia juga mengincar B.W.E. Kim Ioat, apalagi aku. Nah, bukankah kita sama-sama punya andil? Dengan gusar Chiantong Lai segera hendak menyerang. Tapi San Tiong Giyok lantas mencegahnya, nanti dulu. Sebagian besar kesepuluh anak buahku telah menjadi korban keganasannya, utang darah inginku tagi langsang dari dia, mana boleh tembarangankah bunuh dia begitu saja. Hai, kau ini kutu apa, berani memerintahku tetiak Chiantong Lai dengan gusar. Mendadak terdengar si kakek W.I.G.A. membentak, huh, mau lari? Berbareng itu ia menubruk ke sana terus menghantam. Kiranya pada waktu Chiantong Lai bertengkar dengan San Tiong Giyok, diam-diam Y.I.M. Hangpeng hendak mengeluyur pergi tapi keburu dilihat W.I.G.N. Karena pukulan kakek itu, terpaksa Y.I.M. Hangpeng menyurut mundur ke tempatnya semuanya. Waktu San Tiong Giyok memandang ke sana, dilihatnya B.I.G.A. soat berbaring di tempat tidur meski berselimut, tapi jelas kelihatan dada dan perutnya bergerak lemah, napasnya seperti sesat. Segera ia hendak mendekat ke sana akan tetapi Chiantong Lai lantas merintanginya. Memangnya kau mau apa? teriak San Tiong Giyok desengah agusar. Lekas menyingkir, memangnya dia apamu? Dengan angkuh Giantong Lai menjawab, pokoknya berani kau maju lagi, jagan menyeial jika pedangku tidak kenal ampun. Hektometer hanya dirimu juga mampu merintangiku jengek San Tiong Giyok. Boleh kau coba, jawab Giantong Lai ketus. Agar tidak membuang waktu, terpaksa San Tiong Giyok menahan perasaannya dan berkata pula, kau tahu Nona Bwe terluka dan keadaannya cukup menguatirkan? Nona Bwe terluka atau tidak? Apa sangkut perutnya dengan mutanya Chiantong Lai? Soalnya aku telah berjanji kepada Lam Kiong Peng akan menyembuhkan Nona Bwe dan akanku serahkan kembali kepadanya, ujar Tiong Giyok. Mendingan tidak tahu, demi mendengar Bwe Kim Soat akan diserahkan kembali kepada Lam Kiong Peng. Seketika Chiantong Lai menjadi murka, Hektometer jadi maksudmu hendak membela Lam Kiong Peng, rasakan dulu pukulanku ini. Tanpa pikir ia menghantam dengan dasyat. Sejak tadi San Tiong Giyok bersabar, sekarang lawan mendahului menyerang, maka ia pun tidak sungkan lagi, ia sambut pukulan lawan dengan sepenuh tenaga. Plak, kedua tangan beradu, San Tiong Giyok tetap tegak di tempatnya, sebaliknya wajah Chiantong Lai tampak pucat dan tergetar mundur selangkah. Ini, kau pun rasakan pukulanku, tanpa ayal San Tiong Giyok melancarkan pukulan sama dasyatnya. Dengan beringas terpaksa Chiantong Lai menahan serangan lawan, ia pun menangkis sekuatnya. Berak, kembali kedua tangan beradu, air muka Chiantong Lai tambah pucat dan tergetar mundur lagi. Ini pukulan ketiga bentak San Tiong Giyok pula dan menghantam sepenuh tenaga. Keadaan Chiantong Lai sudah payah, metu berkunang-kunang namun terpaksa ia menangkis lagi. Belang, wajah San Tiong Giyok kelihatan pucat dan tergetar mundur dengan dahi berkeringat. Sebaliknya Chiantong Lai mencelak dan terbanting di tanah dengan metu, terpejam. Dengan kulit muka berkeru tersembul senyuman kemenangan San Tiong Giyok, pelahan ia mendekati tempat tidur dan mengangkat Bwe Kim Soat. Katanya kepada kedua kakek, ayo berangkat. Segera ia mengadahului keluar. Baru saja melangkah keluar kamar, mendadak darah segar tersembur keluar dari mulutnya ia pun terluka dalam cukup parah setelah tiga kali mengadu pukulan dengan Chiantong Lai. Merasa bukan tandingan orang, terutama kedua kakek koset dan Wigan, terpaksa Yim Hangpeng hanya dam saja. Sementara jiwamu diampuni, bila mana si Yotocu sudah sembuh tentu kami bikin perhitungan lagi padamu, jengek Wigan terhadap Yim Hangpeng, lalu mereka pun ikut pergi. Waktu senjap pula, di suatu perkampungan yang dikelilingi pepohonan yang liu yang rindang dengan pagar tembok yang kurang terawat, suasana sunyi senyap seperti sudah lama perkampungan itu ditinggalkan penghunia. Sekonyong-konyong terdengar derap kuda lari, seekor kuda tampak membedal tiba, dari peluh yang memenuhi tubuh binatang itu dapat diduga kuda itu telah dilarikan dengan cepet dan menempuh perjalanan jauh. Begitu sampai di depan perkampungan itu, penunggang kuda lantas melompat turun dan pada saat itu juga kuda lantas roboh terkulai dengan lemas. Tanpa menghiraukan kudanya orang itu terus berlari ke dalam perkampungan. Kiranya dia adalah Lam Kiong Peng yang diberitahu tentang keadaan gawat tayah bundanya dan segera menuju ke liu Im Cheng ini. Langsung ia menggedor pintu gerbang perkampungan itu. Sejenak kemudian baru terdengar suara orang bertanya di dalam. Suaranya begitu berat dan parau, tapi bagi pendengaran Lam Kiong Peng suara itu tidak asing lagi, jelas itulah luara yang sudah lebih setahun tak pemah didengam ya. Suara seng ayah. Segera ia berseru, ayah, ayah. Aku anak peng, anak peng sudah pulang. Tak terduga karena jawabannya, ini, keadaan di dalam ruang lantas sunyi kembali. Tentulah jahat ia ragu dan khawatir, tanpa pikir lagi ia mendorong pintu sehingga terpentang irta berlari ke dalam, sekilas pandang dapatlahlah menghela nafas lega. Dilihatnya ayah bundanya duduk bersilap berjajar di atas sebuah dipan di dalam ruangan sana, sorot meti mereka yang mancorong sedang menatapnya dengan terkesima, melihat gelagatnya keadaan kedua orang tua ini tidak seburuk berita yang diterimanya. Setelah pikiran agak tenang, segera Lam Kiong Peng memburu maju dan memberi sembah, katanya, anak peng yang tidak berbakti menyampaikan hormat kepada ayah dan ibu. Mendadak Lam Kiong Siang Ju menatap Lam Kiong Peng dengan tajam, ucapnya, anak peng, apakah kau pulang dari Cu Sintian sana? Betul, Lam Kiong Peng mengangguk, anak memang pulang dari sana, cuma, titik, tanda petik, apakah Cu Sintian Cu yang membebaskanmu pulang kemari potong seng ayah? Bukan. Belum lanjut ucapan Lam Kiong Peng teng ayah lantas memotong lagi, binatang cilik yang tidak bisa pegang janji, memangnya sudah kau lupakan peraturan keluarga yang sudah turun temurunt. Lam Kiong Peng tidak tahu sebab apa ayahnya mendadak marah-marah, dengan menunduk ia menjawab, anak selalu mentaati seraturan keluarga dan mengutamakan setia kawan dan keluhuran budi. Jika begitu mengapa kau tinggalkan Cu Lintu dan pulang ke sini sehingga mengingkari janji keluarga kita yang sudah turun temurun damprat Lam Kiong Siang Ju? Baru sekarang Lam Kiong Peng tahu sebabnya seng ayah marah. Namun kejadian selama setahun ini terlampau banyak, seketika sukar untuk diceritakan seluruhnya satu apun bingung harus bertutur mulai dari bagian mana, sejenak ia gelagapan. Anak Peng, lekas Lam Kiong Hujan menyela dengan suara lembut, sesungguhnya apa yang terjadi, bolehlah kau ceritakan dengan pelahan. Lam Kiong Peng memandang sekejap terhadap seng ibu yang lembut itu sesudah menenangkan diri barulah ia bercerita sejak berlayar sehingga pengalamannya dicusintu serta kejadian selanjutnya. Setelah mengikuti pengalaman Lam Kiong Peng itu, sejenak Lam Kiong Siang Ju termenung ahimnya ia menghela nafas dan berkata, Nak jika begitu ayah telah salah mengomeli dirimu. Tak tersangka dalam waktu setahun yang pendek ini telah kawalami berbagai kesukaran itu, sungguh kejadian di dunia fana ini memang sukar dibayangkan titik. Ahimnya Lam Kiong Peng berkata pula, setelah anak menerima surat Paman Ban yang memberitahukan ayah ibu terancam bahaya, maka cepat anak datang kemari. Tampaknya Paman Ban hanya menakuti anak saja. Tiba-tiba wajah Lam Kiong Siang Ju berubah muram, ia pandang istrinya sekejap, lalu berucap, Nak, memang betul keselamatan ayah dan ibumu dalam bahaya, paling koma paling lama kami hanya bertahan hidup 2-3 hari lagi. Hah, mengapa bisa begitu teriak Lam Heng Peng dengan kaget dan pucat? Tidak, tidak mungkin. Bukankah ayah dan ibu baik-baik begini, mana bisa titik? Titik, tanda petik. Dengan pandangan tenang Lam Kiong Siang Ju berubah muram. Meski dari luar ayah dan ibu kelihatan sehat walafiat tapi sebenarnya kami keracunan berat dan terluka dalam yang parah. Untuk sementara kami dapat bertahan berkat iwekang yang terlatih selama berpuluh tahun, harapan kami justru ingin bertemu denganmu untuk terakhir kali, mungkin lusa atau esok pagi kami akan titik akan. Tidak, kenapa bisa jadi begini jeriak Lam Kiong Peng sambil memburu maju dan memeluk butut seng ibu? Ratapnya, oh, ibu, kenapa bisa terjadi begini? Tidak, anak tidak percaya. Anak bodoh, ucap Lam Kiong Hujin dengan menyesal, masa ayah dusa padamu. Jika begitu, mohon-mohon diberitahu siapakah yang turun tangan keji terhadap ayah dan ibu tanya Lam Kiong Peng dengan mendeli. Siapa lagi kecuali S.W. Etian Bang yang sudah kasebut hendak merajai dunia persilatan itu, ucap Lam Kiong Hujin dengan sorot metu mengandung dendam. S.W. Etian Bang, kembali dia terjeka Lam Kiong Peng sambil berbangkit. Sesungguhnya ada permusuhan apa antara dia dengan kita, mengapa dia bertindak sekeji ini? Entah kira bagaimana keparat itu dapat menyelidiki seluk-beluk urusanku dengan ibu, maka ia sendiri menemui kita agar mau ikut dalam organisasinya, tutur Lam Kiong Xiangju dengan gemas. Dengan sendirinya ayah ibu tidak sudi bekerja sama dengan dia sehingga kedua pihak bertengkar. Tak terduga bangsat itu telah berbuat licik, pada waktu datang mereka sudah menyebarkan racun yang tak berwujud di luar tauku, ketika ayah dan ibu bergebrak dengan dia baru merasakan keracunan, dengan sendirinya tenaga terganggu dan ahimnya terpukul luka olehnya. Darah dalam tubuh Lam Kiong Peng serasa mendidih, tangan terkepal kencang, teriaknya murka, bangsat, kalau tidak ku cincang dirimu hingga hancur lebur aku bersumpah takkan menjadi manusia. Belum ienya peluarannya tiba-tiba terdengar juara orang mendengus, sesosok bayangan menyelingap ke dalam rumah. Di bawah keremangan senja Lam Kiong Peng melihat pendatang ini seorang cendekia setengah baya, bermuka halus teranpa jenggot, perawakan jangkung. Agaknya Lam Kiong Siang Ju dan istrinya sudah menduga akan kedatangan orang sehingga mereka tidak terkejut dan tetap tenang saja. Tapi Lam Kiong Peng tidak dapat menahan emosi lagi, serem tak ia membentak. Siapa kau? Ada keperluan apa? Orang itu memberi salam, jawabnya dengan tertawa. Gai Hei Siobong Wan, ku datang menjenguk Lam Kiong Kong Cu, sekalian untuk mengantar mangkatnya ayah ibumu. Keparat, jadi kau ini begundal SW Etian Bang, teriak Lam Kiong Peng burka. Ah, Cai Hei tidak lebih hanya tangan kanan kiri SW Sian Sing saja, ucap orang yang mengaku bemama Siobong Wan itu. Kering segera Lam Kiong Peng melolos pedang pusaka Ayap Siang Jiuloh dan membentak. Bedebah. Ayolah maju untuk terima kematian habis itu baru ku bikin pehitungan dengan SW Etian Bang. Siobong Wan terkekeh, hewe, garang amat Lam Kiong Kong Cu terhadap tamu. Apakah mampu kau bunuh diriku atau tidak masih tanda tanya? Hanya inginku tanya apakah keselamatan orang tua sudah tidak kau pikirkan lagi? Padahal jiwa ayah ibumu tinggal satu dua hari saja, bagaimana nasibnya bergantung kepada keputusanmu sekarang? Seketika Lam Kiong Peng tak dapat bicara. Betapapun keselamatan orang tua memang membuatnya sanksi untuk bertindak. Siobong Wan tertawa licik, katanya pula, keluarga Lam Kiong kaya raya turun-temurun sekian lamanya, ayah bundamu juga pemah mengguncangkan dunia Kang Ou, jika sekarang mereka mengalami nasib seperti ini, memangnya atas perbuatan siapa? Kong Cu masih muda dan gagah perkasa, engkau tidak berusaha membangun kembali keluarga Lam Kiong dan mengembalikan kehormatannya dan menuntut balas pada sumbem ya yang membuat runtuhnya keluarga Lam Kiong kalian, tapi sekarang Kong Cu cuma memikirkan sakit hati pribadi tanpa menghiraukan keselamatan orang tua, pikiran sempit demikian sungguh sukar untuk dimengerti. Lam Kiong Peng menjadi ragu dan bingung. Ucapan Siobong Wan memang juga betul, sebabnya keluarga Lam Kiong sampai runtuh seperti ini adalah berkat tindakan Cu Sintocu, namun jayanya keluarga Lam Kiong juga boleh dikatakan berkat Cu Sintocu. Apa ya Gi sekarang Cu Sintocu sudah runtuh dan bubar? Cu Sintocu Lam Kiong Eng Lok juga sudah mening, GSL dunia, kemana lagi dia harus menuntut balas? Lam menjadi bingung siapakah misuhnya yang sebenam ya, apakah SW Etian Bang? Memang sekarang terbukti juga SW Etian Bang telah membuat celaka orang tuanya, tapi umpama SW Etian Bang dibunuhnya apakah mungkin dapat memulihkan marga Lam Kiong yang telah runtuh. Selagi kusut dan bingung pikiran Lam Kiong Peng, tiba-tiba Lam Kiong Siang Ju bergelakir tawa, Haha, jangan kau percaya ocehannya, anak peng. Apapun yang akan terjadi adalah kewajibanku sebagai ahli waris marga Lam Kiong. SW Etia Bang adalah manusia culas dan keji, secara kejam dunia kangau hendak ditaklukannya, adalah kewajibanmu untuk menumpas kebatilan demi keamanan umum, apa yang kau ragukan lagi, anak peng? Semangat Lam Kiong Peng tergugah oleh seruan gang ayah, serentak ia membentak, Ayo, bangsat majulah untuk menerima kematianmu. Hehehe, siow bong wan terkekeh. Orang bilang Lam Kiong Kongcu ahli waris marga terkemuka dan murid Sin Leong tak terkalahkan, tampaknya memang gagah perkasa tapi apakah tidak kau pikirkan lagi nyawa kedua orang tua yang terletak dalam genggamanku? Karena ancaman ini, kembali Lam Kiong Peng merasa sanksi. Maju anak peng, mampuskan bangsat itu teriak Lam Kiong Siang Ju. Segera Lam Kiong Peng hendak menubruk maju. Tapi siow bong wan lantas berseru pula, Haha, obat penawam ya berada padaku, apakah benar yang kau tidak peduli lagi akan mati hidup payah ibumu? Baru saja Lam Kiong Peng kelihatan ragu, Cepat Lam Kiong Liang Ju berteriak, Tidak anak peng, jangan kau lupakan amanat leluar kita. Bila benar yang kau taat kepada ajaran marga, lekas kau mampuskan bangsat itu tanpa menghiraukan kami. Perasaan Lam Kiong Peng seraya di sayat-sayat ia paham kebesaran jiwa Seng Ayah, tapi sebagai anak masa dialega menyaksikan orang tua mati begitu saja. Tidak Ayah, tak dapat ku titik. Belum lanjut ucapan Lam Kiong Peng, mendadak Lam Kiong Siang Ju mengangkat sebelah tangannya dan mengancam anak peng, jika kau sangsi lagi segera ku hancurkan kepala ibumu din segera ku bunuh diri pula. Daripada menyaksikan anak tak berbakti yang tidak tegas, lebih baik kami mendahului mangkat. Jangan Ayah, jangan, ratap Lam Kiong Peng. Segera ia menambahkan dengan beringas, baik, ayah, anak siap melaksanakan perintahmu dan bersumpah membalaskan sakit hatimu. Habis berkata, serentak ia menubruk maju sambil membentak, bangsat, serahkan nyawamu. Melihat sikap beringas anak muda itu, segera siaubong wan merabah sakunya dan bermaksud menghamburkan racun asap yang telah disiapkannya. Akan tetapi sebelum dia bertindak, sekonyong-konyong sesosok bayangan melayang tiba secepat terbang, baru saja Sian Bong Wan berpaling, tau-tau pinggang terasa kesakitan dan roboh terkulai tanpa bisa berkutik lagi. Kejut dan girang Lam Kiong Peng, ia urung menubruk maju serunya setelah melihat jelas penolong ini, hah kiranya engkau orang tua. Kiranya penolong yang datang tepat waktunya ini adalah seorang kakek botak dengan perawakan kecil dan bermuka jelek, dia bukan lain daripada Lehi Sian, salah seorang hang tim semyu atau tiga sekawan pengelana. Maaf kedatangan paman agak terlambat sehingga membuat susah kalian, kata Lehi Sian terhadap Lam Kiong Peng. Seketika timbul rasa duka anak muda itu demi teringat kepada nasib ayah bundanya, ucapnya dengan air matu berlinang, ayah dan ibu mungkin. Jangan khawatir, hiantit, kemenakan yang baik, ucap loh ih Sian dengan tertawa. Urusan ini ku jamin beres. Pengak bicara, dari luar sana kembali melayang tiba sesosok bayangan orang, sesudah berhadapan, kiranya seorang kakek pendek gemuk berdandan sebagai tabib kelilingan. Bagaimana, sudah beres semua tanya loh ih Sian terhadap kakek gemuk itu. Tanpa bersuara kakek pendek gemuk itu hanya mengangguk A aja. Hiantit, inilah Toat Beng Long Tiong, si tabib pencabut nyawa, cuwi Beng Kui yang termasuhur itu, segera loh ih Sian memperkenalkan kawannya kepada Lam Kiong Peng. Sudah lama Lam Kiong Peng kenal nama si tabib sakti itu, keruan ia kegirangan, cepat ia memberi hormat. Sikup cuwi Beng Kui tetap dingin saja, ia cuma mengangguk pelahan tanpa bersuara. Lam Kiong Peng tahu tabiat orang yang nyentrik, ia pun tidak tanya lebih lanjut, katanya terhadap loh ih Sian, sungguh beruntung atas kedatangan paman, namun, nanti dulu, biarku periksa saja ayah bundamu, setelah loh ih Sian, diseretnya Siobong Wan, bernama cuwi Beng Kui mereka lantas masuk ke dalam. Tatkala itu Lam Kiong Siang Ju dan istrinya sudah tambah payah dengan napas terkembang kempis, tentu saja Lam Kiong Peng sangat sedih. Setelah menaruh Siobong Wan, kata loh ih Sian kepada cuwi Beng Kui, nah, sekarang giliranmu untuk memperlihatkan kemahiranmu. Tanpa bicara cuwi Beng Kui mendekati Lam Kiong Siang Ju, diperiksanya nadi suami istri itu, lalu berucap, tidak beralangan. Ia santas mengeluarkan sebuah bungkusan kecil, diambil sebuah botol hitam kecil, dan menuang dua biji pil, serta dijejalkan ke mulut Lam Kiong Siang Ju dan istrinya, lalu berkata pula, selang setengah jam racun dalam tubuh mereka akan punah, habis itu baru akan kuobati luka mereka. Habis bicara ia terus menyingkir ke samping dan duduk bersilah sambil memejamkan mata. Lam Kiong Peng bergerang dan juga ragu, namun tidak enak untuk bertanya, terpaksa ia hanya memandang loh ih Sian. Jangan khawatir, hiantit, ucap loh ih Sian, obat setan tua si cuwi ini biasanya ces peleng, kita percaya penuh kepada kemahirannya. Kuterima berita dari bantat taatang keadaan ayah bundamu ini, cepat kuajak setan tua cuwi bengkui kemari, kalau bukan teralang beberapa kroco di luar kampung tentu sejak tadi sudah berada di sini. Ia berhenti sejenak, lalu bertanya, eh, bukankah kau pergi ke cu sin tu, kenapa pulang kemari? Lam Kiong Peng menghela nafas panjang, lalu diceritakannya pengalaman selama setahun ini. Loh ih Sian menggeleng kepala Dagan Gegetun, katanya, sungguh tak tersangka dalam waktu sesingkatnya ini bisa terjadi hal-hal seperti ini, nanti kalau ayah ibumu sudah sembuh boleh kita berunding tentang Kera bagaimana membangun kembali marga Lam Kiong kalian yang jaya. Tengah bicara, terdengar Lam Kiong Siang Ju dan istrinya menarik napak panjang, rupanya sudah sioman. Dengan girang Lam Kiong Peng memburu maju sambil berseru, ayah, ibu, koma. Lam Kiong Siang Ju membuka matu dan memandang sekelilingnya sekejap, ia tersenyum dan berkata dengan lemah, ku tahu tidak perlu kau jelaskan tentu kedua saudaraku inilah yang telah menyelamatkan jiwa kami. Bukan jasaku, jika mau berterima kasih harus lo tujukan kepada setan tua si Cui itu, ucap loh isian. Tidak perlu terima kasih segala, adalah tugasku menyembuhkan saudara sendiri, seru Gui Beng Kui sambil berbangkit. Sekarang masih harus kuobati luka dalam kalian. Sambil berkatalah lantas mengeluarkan pula sebuah botol putih kecil dan menuang lagi dua biji pil putih serta disuruh minum Siang Ju dan istrinya. Lalu ia bantu menyalurkan tenaga dalam kepada Siang Ju berdua. Tidak seberapa, lama, keluar keringat Siang Ju dan badan terasa segar kembali Cui Beng Kui tersenyum puas dan menyudahi pekerjaannya, ia beri lagi dua biji pil putih kepada suami istri itu dan suruh mereka istirahat sebentar. Bangsat SW Etian Bang itu sungguh keji, kata Loh Ih Sian kemudian, demi keamanan dunis persilatan Tionggoan umumnya, kita perlu menyiapkan siasat untuk menghadapi rencana kejinya. Siang Ju menghela nafas, ucapnya, setelah ku berangkatkan anak Peng, mestinya kami bermaksud mengasingkan diri untuk menghabiskan hari tua, siapa tahu kami tetap tidak terlepas dari incaran gembong iblis semacam SW Etian Bang itu. Bagaimana Loh dan Cui Hyante, dari pengamatan kalian, dapatkah kalian memberi pendapat tentang kegiatan dan ambisi SW Etian Bang? Kami hanya tahu dia mempengaruhi tokoh dunia Kang Ou Tionggoan dengan obat racunnya serta kera-kera kotor dan rendah yang lain, kini ketujuh haliran dan golongan besar sudah terpengaruh olehnya dan tidak lama lagi akan mengadakan pertemuan besar untuk memilih Ketua Por Serikatan Dunia Persilatan, hanya waktu dan tempatnya belum ditentukan. Apatuh aku sendiri sudah mendapat keterangan lebih banyak tentang iblis itu? Siang Ju mengjeleng kepala, tutum ya, aku pun tidak banyak mengetahui gembong iblis itu. Jika orang Si Siow ini mengaku sebagai tangan kantin SW Etian Bang, barangkali dari dia bisa kita peroleh informasi seperlunya. Betul juga pendapat to aku, seruloh ih ksian, segera ia menepuk dua kali di pinggang Siow Bong Wan sehingga dapatlah orang itu bergerak, lalu ditanyai, nah, sekarang kau ingin hidup atau mati? Coba jawab dulu. Siow Bong Wan bermaksud berdiri, tapi baru saja badan terangkat, kontan ia roboh terguling pula dengan lemas baru sekarang ia sadar tenaga sendiri belum dapat dikerahkan. Namun dia tetap bandel dengan menyeringai ia menjawab, Hektometer tidak perlu kau peras diriku. Jika kau ingin keteranganku, lebih dulu kalian harus berjanji akan bekerja bagi SW Sian Sing. Hektometer, mati sudah di depan mata, masih berani kepala batu, jengek loh isian. Tampaknya kau pilih mati daripada hidup. Baik, boleh coba kau rasakan banggi Chuan Sim Hoat yang sudah lama tidak pernah kugunakan. Sembari bicara ia terus berjongkok dan menutup beberapa hiatu tertentu di tubuh Siow Bong Wan. Dalam sekejap laja Siow Bong Wan lantas bergeliat dan melolong. Namun ia memang bandel, meski menahan sakit ia tidak minta ampun sama sekali. Loh ih Sian terkesiap juga, hah, boleh juga kau. Sambi menjengek ia tambah lagi dua kali depakan, seketika Siow Bong Wan berkelojotan. Nah, waktunya tidak banyak lagi, hendaknya jawab pertanyaanku, kapan dan di mana SW Etian Bang akan menyelenggarakan pertemuan besar tokoh dunia penilatan tanya loh isian. Sorot malah Siow Bong Wan yang semula beringas Ahimia berubah guram dan menunjuk rasa mohon kasihan, Ahimia tercetus juga dari mulutnya, Siow Bong Wan. Titik. Tanda petik. Tapi cuma satu kata saja ucapannya, mendadak darah tersembur dari mulutnya, lalu roboh telentang dan tidak bergerak pula. Loh ih ian melompat maju dan memeriksa pemapasan orang, ternyata sudah tak berfernyawa lagi, ia menjeleng kepala dan berucap SW Etian Bang Keji, anak buahnya juga nekat. Ai, lantas bagaimana sekarang, sumber keteranganku sudah buntu adakah jalan lain kata Lam Kiong Siang Ju dengan menyesal. Loh ih siang garuk-garuk kepals tanpa bersuara. Mendadak Lam Kiong Peng berseru, dia menyebut Chi Hao, jangan-jangan maksudnya Chi Ha San Cheng tempat guruku. Biar segera ku berangkat ke sana. Loh ih siang manggut-manggut, ya meskipun si Sin Leong sudah mati, tapi pengaruhnya belum lagi surut, bukan mustahil SW Etian Bang sengaja memilih tempat itu untuk menyelenggarakan pertemuan besar itu. Loh berhenti dan mengeluarkan satu bungkus kecil obat dan diserahaan kepada Lam Kiong Peng, katanya, jika Hyantik mau berangkat, bawalah obat berasal dari Cui Heng ini yang khusus dibuatnya untuk menghadapi racun andalan SW Etian Bang, setiap korban racunnya dapat disembuhkan dengan obat ini, dengan senang hati Lam Kiong Peng menerima obat itu, segera ia mohon diri. Kepada kedua orang tua dan bebenah seperlunya, lalu berangkat ke Chi Ha San Cheng. Malam sunyi senyap, angin meniup santar Chi Ha San Cheng yang termasuhur itu juga tenggelam dalam keheningan, hanya pada ruang tengah yang luas itu kelihatan ada cahaya lampu yang agak guram. Di tengah ruangan berjajar tiga buah peti mati, di dalamnya berbaring untuk selamnya Pot Si Sin Leong Leong Po Si, Ti Cian Ang Ki Suma Tiong Tian dan Cusin To Culam Kiong Eng Lok. Di kedua samping sebuah meja panjang di depan ketiga peti mati itu berduduk Leong Hui, Koh Ye Hang dan Chiok Tim. Ketiga orang itu sama duduk diam dengan himat. Ahim Ya terdengar Leong Hui menghela nafas dan berkata, adakah pendapat kalian, apa tindakan kita sekarang? Koh Ye Hang dan Chiok Tim saling pandang sekejap, mendadak Chiok Tim mengebrak meja dan berseru, apapun yang akan terjadi, Chi Ha San Cheng tetap harus kita pertahankan, tidak boleh kita bikin malu nama baik perguruan. Tentu saja aku setuju atas sikap Sam Ko ini, kata Koh Ye Hang. Namun melulu tenaga kita bertiga mungkin sukar menghadapi lawan. Biarpun tidak mampu melawan juga harus kita pertahankan mati-matian, teriak Chiok Tim. Ketiga orang lantas bungkam dan termenung pula. Akim Ya Leong Hui bergumam, alangkah baiknya jika saat ini gote hadir di sini. Belum selesai ucapannya tiba-tiba terdengar orang berseru di luar, Toh Ako, Sam Ko dan Sici, inilah aku sudah pulang. Serentak Leong Hui bertiga berpaling, semuanya melonjak girang sambil berseru, Hah, gote, sungguh sangat kebetulan. Pendatang ini memang Lam Kiong pengadanya. Sesudah berada di ruang besar, seketika mukanya berubah menghadapi peti mati itu. Inilah layau suhu, paman suma dan paman Lam Kiong, samte yang mengusungnya pulang kemari, tutur Leong Hui. Dengan air mata berlinang Lam Kiong pengmenyembah kepada masing-masing peti mati itu, habis itu barulah ia memberi salam hormat kepada para Suheng, katanya, Siaw Tem menerima kabar ada kemungkinan SW Etian Bang akan berbuat sesuatu sehadap Cihau San Ceng, maka cepat ku datang kemari, entah Toa Ko sudah menerima kabar atau belum? Kenapa tidak? Jawab Leong Hui sambil menunjuk sepucuk surat di atas meja. Pemiatan di atas meja ada sepucuk surat bersampul hitam, cepat Lam Kiong peng mengambil dan membacanya seketika ia murka, bangsat, sungguh terlalu menghina Cihau San Ceng kita. Dan bagaimana tindakan Toa Ko? Justru ku harapkan kedatangan Go Teh untuk berunding dan cari jalan yang baik, jawab Leong Hui. Menurut pendapatku, kekuatan nyata kita memang bukan tandingan gembong iblis itu bersama begundalnya, ucap Lam Kiong peng. Akan tetapi perkembangan kekuatannya hanya mengandalkan pengaruh racun dan caranya yang kotor, jika dapat kita sadarkan orang yang terbius oleh racunnya dan membongkar kedoknya yang keji itu, tentu kekuatannya akan me mereptalis sehingga tidak sulit untuk menghancurkan dia. Dan yang utama, tokoh ketujuh haliran dan golongan besar yang terpengaruh mereka itu harus kita rebut kembali lebih dulu. Malam tambah larut, tengah bicara, tiba-tiba terdengar suara tetabuhan yang nyaring menggema angkasa malam sunyi, makin lama makin mendekat suara musik itu. Hektometer, tampaknya kawanan iblis itu sudah datang, harap Toa Kojuk siap menghadapi mereka, kata Lam Kiong Peng. Suruh membuka pintu, lihat saja apa yang akan dilakukan mereka. Segera Leong Hui memberi perintah agar pintu gerbang dibuka. Tidak lama kemudian di tengah kegelapan malam sana muncul berpuluh titik cahaya lentera yang terbagi menjadi dua baris dan beriring-iring masuk ke cihasan ceng. Di bawah cahaya lampu kelihatan di depan adalah delapan anak pemain musik diikuti serombongan orang yang berdan dan berbeda-beda, di belakangnya lagi kembali dua pembawa lentera kerudung mendampingi sebuah tandu berhias di bawah iringan sekawanan lelaki berbaju hitam. Setiba di hayaman depan ruang tamu rombongan orang yang berdan dan berbeda itu lantas berdiri tegak dan hormat di kedua samping. Hampir sebagian besar dari rombongan orang ini dikenal Lam Kiong Peng, mereka ialah Ye Im Hang Peng, keempat tokoh Tui Bun Sikiam, Bin San, Ji E U, Kohang dan Jagong Go Ho Uto An Tupang Liat dan Iain Iain. Yang lebih mengejutkan lagi adalah di antara rombongan ini terdapat juga Yap Men Jing, Tik Yang, Ihlop dan Kwe Giok Hi, dengan sendirinya mereka sama kelihatan linglung, sudah kehilangan pikiran warasnya dan rela diperalat musuh. Diam-diam Lam Kiong Peng pikir bila mana obat pemberian Cui Beng Kui nanti kehilangan khasiatnya, maka akibatnya sukar dibayangkan. Dalam pada itu Tandu tadi diusung ke depan, waktu kedua kacung itu menyingkap tabir, keluarlah seorang lelaki setengah baya dengan wajah putih tapi berwibawa. Lam Kiong Peng dan Iain lain sama heran, sungguh tak terduga gembong iblis yang disegani ini ternyata belum lanjut usia, bahkan tidak mirip orang Kangowu umumnya. Begitu menampakkan diri, dengan suara lantang SW Etian Bang berseru, sungguh sayang waktu hidupnya belum sempat berjumpa dengan Liong Tai Hiap, sesudah beliau wafat baru dapat aku berkunjung kemari. Adalah pantas jika sekarang ku beri penghormatan kepadanya. Lelantas memberi hormat kepada Liong Liong Poti, lalu ia beneru, Potsi Sin Liong sudah mati seterusnya, Cihara San Cheng harus dicoret dari dunia persilatan, ku kira setiap orang yang hadir di sini sependapat denganku. Serentak terdengar anak buahnya bersorak setuju. Diam bentak Liong Hui dengan melotot. Gihau San Cheng bersejarah ratusan tahun dan merupakan bintang kejora di dunia persilatan Tiong Goan, memangnya kaum meblis semacam kalian ini ingin mengaduk di depan kaum KS Atria yang hadir di sini, jangan mimpi. Hehehe, kematian sudah di depan mata, masih berani bicara besar, jengat SW Atian Bang. Hektometer, anak murid Sin Hong, memangnya takut digertak jawab Liong Hui tegas. Ayo siap, anak murid Cihara San Cheng. Serentak terdengar suara gemuruh beratui orang di luar ruangan, berbareng berpuluh obor pun dinyalakan sehingga terang benderang. Huh, hanya ratusan orang saja juga berani pamer kekuatan padaku? Cukup sekali tanganku bergerak saja ratusan orang kalian akan menjadi setan ejek SW Atian Bang. Baru lenyap suaranya, tiba-tiba dari luar ruangan seorang menanggapi, haha, bagus, bagus. Justru kawanan pengemis yang kelaparan ini sudah bosan hidup, kebetulan jika ada yang pandai membuat orang menjadi setan. Dari suaranya yang serak itu segera Lam Kiong Peng mengenalnya sebagai Ihong, tentu saja ia sangat girang. Haha, bagus jika kalian minta menjadi setan daripada hidup selalu kurang makan seru SW Atian Bang. Segera ia pun memberi tanda sehingga para pengiringnya lama siap tempur. Melihat gelagatnya, jelas pertarungan sengit sukar lagi dihindarkan, diam-diam ia gelisah karena sejauh ini rombongan ayah bundanya belum kelihatan muncul, padahal tenaga mereka sangat diperlukan. Dalam pada itu Liong Hui juga sudah memberi tanda, terdengar suara barisan pemanah memasang panah dan mementang busur di sekeliling ruangan. Diam-diam Y.I.M. Hangpeng mendekati SW Atian Bang dan mengisiki apa yang didengam ia di luar itu. Tampak air muka SW Atian Bang sedikit berubah, segera ia pun memberi pesan kepada Y.I.M. Hangpeng agar menempati posisi yang sudah ditentukan dan siap bertindak. Selagi ketegangan memuncak dan segera akan terjadi banjir darah, tiba-tiba ada anak buah Kai Pang berseru di luar. Hang Tim Sem Hiap datang. Girang sekali Lam Kiong Peng mendengar kedatangan rombongan ayahnya, dilihatnya SW Atian Bang juga tersenyum senang. Sejenak kemudian tertampak Lam Kiong Sia Ok Ju dan istrinya serta Loh Ih Sian masuk ke ruangan, segera SW Atian Bang menyapa memang sudah kuduga kalian akan tiba tepat pada waktunya, kenapa Bong Wan tidak kelihatan ikut datang? Lam Kiong Sian Ju memberi hormat, jawabnya, kami suami istri perlu mengajak bersama Lam Teh sehingga agak terlambat datang, harap dimaafkan. Mengenai Siaw Sian Sing, dia ternyatakan ada sedikit urusan lain dan segera akan menyusul tiba. SW Atian Bang tampak heran dan sangsi, tapi tidak tanya lebih lanjut, katanya, syukurlah Lam Kiong Tai Hiap sudah datang, sesungguhnya ku harapkan adanya persepakatan antara sesama orang persilatan dan tidak perlu menimbulkan sengketa berdarah. Untuk ini mungkin sekali Lam Kiong Tai Hiap mempunyai gagasan sesuai dengan rencana kita semula? Lam Kiong Sian Ju tersenyum, ucapnya, kami berterima kasih atas penghargaan SW Siaming terhadapku, adapun urusan sekarang sedapatnya akanku selesaikan secara damai. Lalu ia berpaling, katanya kepada Lam Kiong Peng yang berdiri tercengang di sana, anak Peng, coba maju sini. Meski ragu, namun Lam Kiong Peng yakin seng ayah pasti mempunyai maksud tertentu maka pelahan ia mengisi ke Liyong Hui dan iain lain agar siap tempur, lalu mendekat ke depan seng ayah, ucapnya, anak mohon petunjuk ayah. Dengan kering Lam Kiong Sian Ju berkata anak masih muda, seharusnya belajar dari pengalaman orang itu. Bahwa SW Siam Seng bermaksud mempersatukan dunia penilatan demi kesejahteraan kaum kita, kebijaksanaan. Yang luhur ini harus kita dukung. Lekas memberi hormat kepada SW Siam Seng dan beri penjelasan lebih lanjut kepada kawan dan saudara seperguruanmu yang lain, sebentar lagi kita masih akan bermusyawarah lebih lanjut. Mestinya Lam Kiong Peng bermaktud menyatakan pendapatnya, tapi segera ia paham dibalik ucapan teng ayah tentu mengandung makna lain, maka ia hanya mengiakan saja, ia memberi hormat sekadarnya kepada SW Etian Bang, lalu mengundurkan diri ke dekat rombongan Yap Menjing, Tik Yang, Ihloh dan Kwe Giokhi. Tak terduga mendadak Liong Hwi berteriak dengan mendulik, nanti dulu. Paman Lam Kiong adalah tokoh pujaanku, sungguh sayang engkau bisa mengemukakan gagasan seperti ini. Bagi anak murid Sin Liong, lebih baik gugur sebagai ratna daripada hidup mengekor kepada kaum Durjana? Liong Hyantit, kenapa kau bicara seperti ini? Kata Lam Kiong Siang Ju dengan kering. Bahwa Cihau Lan Ceng kini berada di mafah pimpinanmu, tapi apakah tidak kau pikirkan kepentingan orang banyak dan lebih suka menjadi orang berdosa bagi dunia persilatan umumnya? Paman Lam Kiong, teriak Liong Hwi, SW Etian Bang manusia berhati binatang, biarpun kita berdamai dengan dia ahim ya pasti akan dicaploknya juga. Kurang ajar bentak SW Etian Bang dengan gusar. Antara Lam Kiong Tai Hiap dengan pihak kami sudah ada persetujuan, dengan hak apakah berani ikut bicara, bahkan menghasut, apakah kau tahu apa hukumannya bagi dosamu ini? Sabar dulu, SW Etian Sing, selalam Kiong Siang Ju. Seorang pemimpin, bila mana ingin orang lain tunduk lahir batin hendaknya berlaku bijaksana. Tapi melihat tindak tanduk SW Etian Sing sekarang, aku menjadi sangsi apakah pergerakanmu akan berhasil. Seketika berubah hebat air muka SW Etian Bang, bentaknya. Hah, kau pun berani bicara demikian, apakah tidak kau pikirkan lagi keselamatanmu, tidakkah kau tahu apa akibatnya pembangkanganmu ini? Siobong Wan tidak pemah bicara padamu. Haha, Siang Ju tertawa. Siobong Wan jangankah singgung lagi, dia takkan datang lagi untuk selamanya. Semula ku sangka SW Etian Sing pasti ada kelebihan daripada orang lain, Siapa tahu engkau cuma mengandalkan obat racun saja untuk mengelab dobi metu, telinga orang, baru sekarang terlihat jelas kepribadianmu yang sesungguhnya, sungguh menertawakan dan pantas dikasehani. Merah pada muka SW Etian Bang saking geram ya, teriaknya, memangnya kau kira tanpa obat tak dapat kutaklukan kalian? Itu perlu dibuktikan dulu, jawab Lam Kiong Siang Ju. Baik, jenge SW Etian Bang. Lalu ia herteriak, mana Su Tai Kim Kong, empat jago utama. Serentak terdengar hiap menjing, Tik Yang, Ihloh dan Kwe Giokhi mengiakan Samli melangkah ke depan SW Etian Bang. Dengan tatapan tajam SW Etian Bang berseru, Su Tai Kim Kong terima perintah, segera penggal kepala Lam Kiong Siang Ju dan begandalnya yang membangkang. Tik Yang berempat kelihatan kaku, serupa terpengaruh obat bius. Terdengar mereka mengiakan dan membalik tubuh, serentak mereka melolos pedang. Akan tetapi mendadak mereka membalik tubuh pula, empat pedang menutup sekaligus, bukan Lam Kiong Siang Ju yang diserang, melainkan SW Etian Bang sendiri. Sudah tentu kejadian ini lama sekali tak terduga oleh SW Etian Bang, tanpa ampun dada dan perutnya tertusuk keempat pedang. Namun dia memang tokoh mahatangkas, sebelah kakinya masih sempat balas menendang dan tepat mengenai bawah perut Kwe Giokhi. Kontan Giokhi menjerit dan roboh terguling. SW Etian Bang juga tidak tahan lagi, sambil meraung ia pun roboh terjungkal dengan tangan memegang dada dan perutnya yang mengucurkan darah. Kiranya tadi waktu Lam Kiong Peng disuruh berdamai dengan bekas sahabat dan saudara seperguruannya oleh Seng Ayah, kesempatan itu telah digunakan olehnya untuk memberi obat penawar racun kepada Tik Yang Berempat. Sesudah pikiran sehat mereka jemih kembali, di indam Tik Yang Berempat merencanakan tindakan balasan terhadap SW Etian Bang, terutama Kwe Giokhi yang merasa telah tersesat dan malu terhadap suami dan para adik seperguruan. Ia menyerang paling ganas dan akibatnya ia sendiri pun tewas kena tendangan SW Etian Bang. Kejadian tak terduga ini seketika membuat begundal SW Etian Bang menjadi panik mereka bingung dan tidak tahu apa yang harus berbuat serupa ular tanpa kepala. Segera, Lam Kiong Pengbeneru, Ayo kawan, sikat kawanan Durjana ini serentak orang banyak bersorak ramai dan menerjang maju. Dengan sendirinya Y.I.M. Hangpeng dan kawannya tidak tinggal diam, mendadak ia menyebarkan kabut putih, hanya sekejap saja kabut tebal telah memenuhi seluruh ruangan. Lam Kiong Pengpemah melihat kabut berbisa ini dan tahu berbahayanya, cepat ia berteriak, awas kabut beracun, tahan nafas dan mundur keluar. Karena tebalnya kabut itu, Lam Kiong Siang Ju suami istri dan jago lain tidak sempat lagi menerjang begundal S.W. Etian Bang beramai mereka berusaha menyingkir. Hanya sekejap saja anak buah S.W. Etian Bang sudah terlindung di tengah kabut dan bermaksud kabur. Dengan menyesal Lam Kiong Pengberucap, sungguh sayang, meski biang keladinya sudah binasa, namun antek-anteknya sempat lolos belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong terdengar gelap tertawa orang, sesosok bayangan melayang tiba dari luar didahului oleh cahaya bunga api wama biru yang gemerlapan di tengah kabut tadi, menyusul pendatang itu lantas membentak. Kawanan tikus semuanya perlihatan diri. Aneh juga, begitu kabut tebal itu berbaur dengan cahaya biru itu, seketika kabut menipis dan buyar serupa kabut pagi tertimpa sinar seng surya. Di bawah cahaya lampu terlihat Y.I.M. Hangpeng bersama begundalnya sudah mundur sampai di ambang pintu perkampungan. Panah bentak lionghoi mendadak. Serentak terjadi hujan panah bagaikan belalang terbang, pintu gerbang perkampungan teralang dan sukar ditembus, anak buah S.W. Etianbang yang lari paling depan sana menjerit terkena panah dan roboh binasa, hanya sekejap saja 20-30 orang sudah terkapar. Melihat gelagat jelek, cepat Y.I.M. Hangpeng memberi tanda agar begundalnya menyerbu kembali ke tengah ruangan. Dengan membentak gusar segera mereka disambut lionghoi, koh Ihang, ciok tim dan anak buah ciha san ceng. Dengan sendirinya Lam Kiong Peng dan lain-lain juga lantas ikut bertempur, juga kawanan pengemis pimpinan Ihang lantas menyerbu dari luar. Maka terjadilah pertempuran sengit di perkampungan termashur ini. Lam Kiong Peng berhadapan dengan Tong Goan satu lawan satu hanya beberapa gebrak saja, anak muda itu mementak, pedang pusaka Yaps yang jiuloh berkelebat, kontan kepala Tong Goan terbelah menjadi dua tanpa sempat menjerit. Y.I.M. Hangpeng dikerubuti loh dan tik yang, juga cuma beberapa jurus tajat tubuh Y.I.M. Hangpeng sudah terkacip menjadi tiga bagian oleh kedua pedang tik yang dan iloh. Melihat gelagat tidak enak, Pangliat dan I.I.M. lain yang masih tersisa cepat mencari jalan untuk kabur, begitu pula anak buahnya. Karena Biang Keladi sudah binasa, Lam Kiong siang ju lantas memberi tanda agar pertempuran dihentikan supaya tidak lebih banyak menimbulkan jatuhnya korban. Setelah semuanya tenang kembali, dengan terharu Lam Kiong Peng berpegang tangan dengan Yap Menjing. Leong Hwi pun sedang mencucurkan air matu dan memandangi jenazah teng istri yang terkapar di lantai itu. Sejenak kemudian barulah Lam Kiong siang ju teringat kepada pendatang terakhir yang menghamburkan cahaya biru penghapus kabut berbisa tadi. Waktu ia memandang ke sana, ketahuanlah siapa gerangannya. Kiranya cak lain tak bukan adalah orang yang dulu menumpang makan di rumahnya, yaitu bantat adanya. Segera ia mendekati orang dan mengucapkan terima kasih, syukurlah kau datang tepat pada waktunya, kalau tidak sungguh sukar dibayangkan bagaimana jadinya. Ah, itu pun kewajibanku yang tidak berarti, kata bantat. Malahan di tengah perjalanan aku bertemu dengan nona dan mendapat titipan sepucuk turat. Lalu ia mengeluarkan sepucuk surat kepada Lam Kiong Peng. Tergetar hati anak muda itu, cepat ia tanya, kemana dia? Bantat menghela nafas, katanya dengan menyesal, dia, dia sudah ikut kekun motu bersemasan si outo cu. Seketika kepala Lam Kiong Peng mendengung, hampir saja ia jatuh pingsan. Nona BWS sungguh perempuan hebat, kata Bantat pula. Justru dia rela berkorban demi kesejahteraan dunia persilatan umumnya. Dia yang minta pimpinan kun motu itu mencegah bergabungnya tokoh ketujuh haliran besar dengan SW Etian Bang, kukira sukar bagimu untuk membalas jasanya ini. Baru sekarang Lam Kiong Peng paham apa sebabnya tokoh ketujuh haliran itu tidak muncul membela SW Etian Bang, kiranya telah mendapat perintah pimpinan kun motu untuk mengundurkan diri atas permintaan BW Kim Soat. Dengan berlinang air matu ia membaca surat BW Kim Soat yang antara lain tertulis hendaknya kau jaga adik jing dengan baik, aku ini perempuan yang teramat jelek, semoga mengikat jodoh pada jelmaan yang Laai Kiongpeng mengulang kalimat itu, mendadak tercetus dari mulutnya, tidak, tidak, biarpun ke ujung tangit juga akan kutemukan di kau. Tiba-tiba sebuah tangan halus memegang lengannya dan suara lembut mendesis di tepi telinganya, engkoh peng. Pelahan lam Kiongpeng berpaling, dilihatnya Yap Menjing sedang menatapnya dengan sorot metu yang penuh rasa kasih sayang, tanpa terasa ia pegang tangan si Nona. Malam sudah hampir lalu, cahaya subuh mulai menerangi bumi raya ini. Tamat. selamat menikmati